Saudara pengrajin batik asal Kabupaten Bantul mengekspresikan keresahan yang ditemui di tengah masyarakat melalui batik yang dibuatnya. Tidak hanya ikut andil dalam menjaga warisan budaya, namun dalam karyanya ia juga menyuarakan fenomena sosial dan lingkungan yang terjadi di masa kini. Ini tidak terlepas dari memang aktivitas saya dulu ya bergerak di isu lingkungan dan saya banyak tahu hal tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu sungguh saya bilang ironis ya karena destruksi pengeruan dan dampak sosial sama lingkungannya sungguh besar. Sehingga dari situ saya ingin menyampaikan itu ke publik lewat alternatif yang lain, bukan lewat film atau apa, tapi lewat sebuah seni adik. Batik selalu memiliki pesurah tersendiri dalam memikat hati penikmatnya. Goresan yang tertuang selalu memiliki makna tersendiri bagi pecintanya. Tak jarang pula isi suara hati dari sang penciptanya ikut menggema. Batik tidak hanya memancarkan eksotika warna dan desain yang estetik. Namun, batik juga dapat menyampaikan suatu keresahan yang menggelitik. Banyak hal ya, dari mulai isu-isu yang simpel, seperti bagaimana kita harus mengelola perkaraan kita walaupun itu tidak luas dengan isu vertical garden, misalkan terus sampai ke isu-isu yang lebih agak berat, misalkan dampak dari kerusahaan tambang, sawit, terus tentang rank of fire di Indonesia adalah dilalui rank of fire secara geologis, sehingga konsekuensinya kita harus siap beradaptasi. Dan juga yang terakhir saya bikin tentang adaptasi pandemi di kampung saya. Kalau isu-isu yang lain yang kaitannya dengan biodiversity, saya mengangkat banyak tentang harimau Jawa, badak Jawa, karena memang keberadaannya di alam liar sudah tidak diakui. Keresahan yang berguta dalam pikiran memerlukan keberanian untuk disuarakan. Mengkritik lewat karya merupakan salah satu cara agar pesan yang ingin disampaikan dapat terdengar. Ya memang sebuah proses yang panjang ya, karena kita harus tahu benar tentang data-data di lapangan seperti apa, sehingga kita menyebabkan isu itu memang akurat, itu memang terjadi benar, baik kejadiannya maupun dampak-dampaknya. Sehingga kita membutuhkan sebuah kreativitas, karena kita perlu menampilkan visual yang mudah dicerna lewat gambar. Dan kita juga tertantang untuk bagaimana sih karakter badaknya juga muncul kuat. Sehingga ini banyak hal yang harus kita kemas, dan itu menarik sebenarnya bagi saya, tertantang untuk berkreativitas menggabungkan banyak hal ini menjadi sebuah karya badak yang memang menyorakan isu-isu lungungan, dan itu juga mudah diterima oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!